selamat malam mas berjumpa lagi bersama saya Wong Ganeng Santonyo mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten youtube bagaimana ini bagaimana mas saya mau tanya kan dulu saya pernah di hongkong selama 5 tahun setengah kan saya anaknya saya seandainya proses lagi ke hongkong itu masih bisa enggak ya ya bisa dong kecuali sama dulu nyuri bunuh orang di hongkong baru agak bingung insya Allah kalau disana sepertinya enggak masalah deh terus seandainya saya ditolak di hongkong itu seandainya bisa saya enggak turun apa bisa saya proses ke mako mas ya bisa tok lo ngapain enggak ada hubungannya misalkan ke mako itu yang dibutuhkan apa mas duit sekitar berapa gini saya cerita ya sampein kira-kira sendiri ya jadi gini kalau di mako kita tidak ada kerjasama Indonesia sama mako tidak ada kerjasama kontrak ya tidak kayak di hongkong yang ada aturannya kalau di mako sampein dateng ketemu agent ya sampein bayar kalau IRT rumah tangga paling 6.000 atau 5.000 atau ada yang 8.000 ya sampein ke agent 6.000 sampe 8.000 sekitaran itu berarti sekitar berapa 15 juta ya ya tapi itu bisa potong gaji oh bisa potong gaji ya itu bisa potong gaji bisa bayar cash oke saya cerita nanti sampein tinggal pilih penggambaran dari saya masuk akal apa enggak logis apa enggak terus bisa diikuti apa enggak apa yang saya sampaikan yang pertama itu ya kan yang kedua yang menjadi persoalan kalau makao sampein bisa kantonis itu udah saya jamin dan saya garansi itu pasti ada kerjaan ya IRT ya rumah tangga tapi kalau misalnya yang company memang agak butuh duit lebih banyak dan e-vote yang lebih besar itu yang pertama yang kedua masalah sampein yang kedua nanti adalah ketika sampein mau terbang karena sekarang posisi di Jakarta akan terjadi pengetatan bahkan Surabaya pun jadi TKW atau PMI non-prosedural makanya sampein kalau masih punya paspor yang hidup sampein harus pinter-pinter ngomong saya mau ke Malaysia ya kan jangan tunjukin ke Hongkongnya atau Makamnya terus ini tiket saya balik jadi berangkat ke Malaysia terus tiket balik ya kan nah tiket balik dari Malaysia yang lebih deket pekan baru apa gimana kan yang jelas yang bisa dihanguskan bisa dipahami enggak oh iya 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 oke jadi sampein beli tiket tetanya enggak usi ya mas tetanya enggak usi tapi ya kalau resmi enggak ada kalau resmi malah sampein ketipu kalau malah diuruskan hati-hati silahkan silahkan kalau saya udah enggak percaya sama agent kalau saya mending uang habis di tangan saya sendiri dibandingkan saya kasihkan ke orang nyesek iya bener mas bener prinsip saya itu boleh sampein ngomong saya menipu boleh tapi tidak ada pilihan di Indonesia untuk bekerja iya bener bebas gak saya manusia punya hak asasi kalau saya ngajarin sampein untuk nipu sekarang pertanyaannya pejabat itu nipu kita seberapa besar iya bener oke gak cuman pejabat aja yang bisa nipu iya kan duwein negoro dintek no pie kurang pie wis kalau sampein bicara masalah tipu-tipu loh ya oke iya ya oke sampein cari ke Malaysia atau ke Singapura terus PP balik karena tiket baliknya pasti akan sampein hangusin nah setelah sampe di Singapura baru terobos ke Makau halo beli tiket PP dari Singapura nanti yang baliknya dihanguskan nanti kita langsung ke Makau gitu kan iya terobos dari Singapura ke Makau bisa dipahami iya paham nah jadi teknisnya kalau misalnya kita tanggal 5 berangkat tanggal 7 atau tanggal 8 balik lagi iya kan 3 hari masuk akal lah di Singapura 3 hari bawa-bawa duit berapa juta lah iya kan sangu tunjukin jalan-jalan Pak ke Singapura jalan-jalan ke Malaysia oke oke ya sudah selanjutnya sekali lagi ya tatat-tatakan wani-wani kan tapi pasti iya kan saya pasti bisa saya tuh sedikit-sedikit kantonis bisa ma tapi kalau Inggris memang enggak bisa bukan bermasalahnya nanti bukan di Singapura ya di Indonesia di Indonesia yang susah Ya, di Singapura saya bisa tunjukin transitnya sampai 2 hari Jadi belinya kan putus-putus Bisa dipahami nggak? Oh iya, iya Dari saya yang jelasin bisa dipahami nggak? Oh iya, iya Yakin? Anak muda pastinya harus tahu lah Nah, saya coba kayak gitu terus nyampe di Makau Udah, kalau saya mau Saya tak kasih nomor telepon temanku yang ada di Makau Silahkan, monggo, biar langsung jujuk Kalau ngekos di Makau 1 bulan taruh lah Ya, seribu lah honggong dolar 1.800.000, 2.000.000 lah 1 bulan Udah, muter-muter 1 bulan ini 2-3 hari paling dapet Kalau nggak dapet Cari majikan di Ejen sana Itu tadi kos-kosannya sekitar 1.000 honggong dolar Ya Itu kalau sebulan Iya Kalau sampai cuma seminggu Kan boleh Seminggu dulu, nanti kalau dapet majikan langsung masuk majikan kan oke Loh, kok gampang loh mas? Orang apa yang ngonggong teman lah Loh, sampai ini tak kandah Ini kok ngomong kok gampang Loh, ini ngomong karu aku tak gaising bahasa gampang Oh iya, iya, iya Nah, ini tak ngel-ngel sama ini ya bingung Ini tak ngel-ngel ada orang yang nilpon aku, mbak eh Oh iya, iya, iya Nek nilpon aku itu kan ben Caranya sih gampang PYC kan bener nggak? Aku ngomong Oh iya, contohnya mana Nah, caranya sih penak PYC Mas Andro kan kayak gitu tuh Bisa dipahami nggak? Iya, iya Nah, gitu ceritanya Iya kan? Nah, kalau udah nyampe di sana Nah, iya, seminggu isi Barangkali 2-3 hari sampe lempeng Nggak kakin milih, dapet majikan Masuk majikan Selesai kerja Lamkat 1 bulan kelar Masuk ke Hongkong Dolin Halo, Mas Andro Saya sudah nyampe di Hongkong Ini lamkat saya, saya Dolin Tak traktir rawon sampean Itu pun nak inget Sekali lagi Ya kan? Karena Saya ditelepon orang yang butuh Kalau orang yang sudah nggak butuh Dan bahagia Itu pastinya nggak akan telepon saya Dan saya sadar Dan saya tidak menuntut Nek wis bahagia telepon aku Nggak Pokoknya nggak telepon aku Jalannya lancar Selesai toh Iya Gitu aja pikirannya Nggak usah mumet-mumet aku kan ya kan Wah, pokoknya wis bisa Wis ngerti, wis paham Ya sudah, lupakan Kalau kita udah pernah bercerita sesuatu Dan orang itu menganggap baik Dan saya dianggapnya baik Dan diarnya juga baik Nyampein, makasih Bidang goreng Mas Andro Telok goreng, karek kopi Wah, aleh abdulillah Selesai Tapi dulu udah pernah ketemu loh Mas Kita di gruding itu Waktu cerita-cerita itu loh Terus pernah wawancara juga loh Cerita apa dulu itu? Wah, pokoknya Tentang Mbak-mbak TKW yang ada di agency itu Prosesnya gimana gitu loh Ya sudah lah intinya Intinya kan sampein sudah pernah ketemu dengan saya Dan sekarang sampein telepon saya lagi Dan saya harus memberikan lagi hal yang terbaik dari diri saya Kan selesai ya toh? Iya Nah, nanti kalau sampein Sampein mau ketemu saya lagi Ya monggo kan Nggak ada masalah gitu kan Aku kan kelingan seandainya aku ke Hongkong Visa aku mental Nggak bisa Saya ke Makau itu Bagaimana aku kelingan Mas Andro Oh iya Sopong arti Bidang bisa bantu aku Gitu Mas Nah Sekarang Menurut sampein bisa bantu nggak? Dengan saran? Insya Allah bisa Jadi Kalau sampein mau coba lagi ke Hongkong No problem Nggak ada masalah Tapi bahasa yang digunakan Di Makau itu Kantonis Tertama Kantonis Kantonis Mandarin lebih Mandarin lebih keren Nggak pernah ke Taiwan Mas Nggak apa-apa Kantonis aja Iya Oh no Jadi Ancar-ancar tadi Uang 8 ribu sama Sekitaran 1 ribu satunya Ya Itu Itu kan Itu Sebenarnya Ancar-ancar Nyekel sak muno itu Merdeka Pegang segitu Sebenarnya udah Merdeka Sampai pegang Buat tiket Cukup Karu kos-kosan Karu mangannya sampean Itu nanti Potongan kan bisa Tapi ini Mas Bener-bener Saandainya saya Kemal kau itu Ada Agensi Saya langsung Nampak nih Mas Saya tanya sama Sampean Kalau Omongan saya Nggak kena digugu Tutup Nggak channel Youtube Kepruiwong Nggak Iya Mas Ya Duh Kok nguyu Sampai Iya Mas Sampai Ini Perang-perang Tahun Youtube Ya Maksud saya Kan Ya Kalau saya Abal-abal Sesuatu Yang saya lakukan Itu Nggak Bener Iya Kan Digeruduk Nggak 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 Jadi Terus terang itu Baru lihat Youtube yang jendengan Karena ketikiran Aku Proses Maku Bisa Nggak Lagi Suara Nih Samen agak Kecil Mbak Suara Samen agak Samen Gede Buka Buka Youtube Yang jendengan Tenangan Kita Lagi Yang Terus Mas Aku Terpon Jadi Keterangannya Jelas Nggak Terlalu Aku Leng Bian Tahu Ketemu Kenapa WC Ada Youtube Ternyata Jendengan Bucunya Juga Mbak Yuli Yuli Mbak Yuli Iya Loh Kalau Samen Boleh Tak Kasih Tahu Ya Saya Itu Pengen Mencetak Youtuber Youtuber Yang Bisa Memberikan Informasi Yang Baik Paham Paham Gak Samen Oh Iya Tapi Kan Namanya Orang Orang Kan Kapasitas Beda Beda Aku Aku Kek Kek Mas Rais Nah Aku Enggak Ngomong Loh Yoh Aku Sedar Diri Sedar Mosis Kalimatnya Miss Yuni Loh Enggak Enggak Kayak Gitu Enggak Kayak Gitu Mbak Buat Saya Orang Selama Mau Berjuang Dan Orang Selama Mau Berusaha Pasti Bisa Tinggal Masalah Yang Gak Uang Gelem Berjuang Ini Gitu Loh Mbak Gak Apa Jangan Gak Bisa Wess Apalagi Wess Ben Fokus Saya Pengen Itu Nanti Jendengan Paring Nomor Sing Agensi Makau Nanti Bisa Komunikasi Sendiri Di Sana Terus Nanti Kepi Ini Gara Gitu Mas Gak Masalah Tapi Kalau Kalau Satu Temen Saya Ini Males Gitu Kalau Awu Yang Satu Yang Satu Yang Sekarang Sudah Kerja Di Restoran Nah Dulu Dia IRT Terus Sama Majikanya Dinaikin Ke Restoran Visanya Udah Ganti Naik Pangkat Malahan Nah Yang Satu Oke Tapi Gak Tahu Deket Gak Sama Ejen Tapi Minimalnya Dua Orang Saya Percaya Karena Dulu Waktu Sebelum Kemakau Dia Telepon Saya Sudah Nyampe Ke Saya Pun Mas Se-Helo Mas Sandro Apa Kabar Kan Aku Seneng Dati Nah Aku Seneng Dati Nek Nek Arek Kan Tak Sampaikan Ke Dia Bahwa Dia Bisa Dipercaya Ya Kan Nah Kalau Bisa Dipercaya Mbak Ada Yang Minta Tolong Ini Wiss Monggo Nek Anjini Samen Oleh Bonus Samen Ambil Aja Aku Bilang Nek Sampai Dermu Nolong Koncone Ya Monggo Kan Tak Pasrah Kan Karena Saya Belum Kemakau Sekali Lagi Kalau Saya Sudah Kemakau Saya Kena Legend Ya Langsung Tidak Pake Siapapun Yang Jadi Kendala Kan Gini Mas Nah Indonesia Kan Gak Ada Hubungan Kerjasama Antara Indonesia Dengan Mako Kan Jadi Yang Pernah Kesara Jadi Ngoyok Kerja Ngone Hongkong Kedua Bahasanya Jadi Inggris Jadi Ini Kok Pikir Pikir Nek Seandainya Kok Bisa Aku Nggak Isau Keluar Apu Aku Diskusi Kar Pihak PT Sebelum Aku Kep PT Ini Mencocokkan Data Kan Sekarang Data Dataku Mas Itu Satu Terus Langsung Rono Pihak Turusan Gampang Kalau Masalah Data Sampai Kepingin Hongkong Sampai Ini Percoy Sampai PT Nikono Sampai Nggak Percoy Aku Aku Tonton Konten Ku Dulu Yang Banyak Tonton Dulu Yang Banyak Baru Putusin Oh Iya Jangan Satu Tok Bisa Dipahami Mas Tapi Kita Nenek Nenek Misalkan Kemakla Ternyik Mas Duit 20 Juta Cukup Ya Mas Ya Kakean Mbak Untuk hidup Satu Bulan Di sana Cari Sama Ini Kakean Buk Juga Mas Misalkan Kakean Buk Kakean Sampai Sampai Duk Duk Kakean Separuh Buk Alhamdulillah Lihat sini Tenangan Lu Tenangan Lu Sampai rong puluh juta saya kasih tau saya kasih tau saya dapet sama bojo saya itu setelah saya disana 1 tahun setelah saya disongkong 23 bulan baru saya ada bojo saya kesana bukan dibawa bojo saya mbak mohon dimaafkan ini yang sampe gak pernah nonton konten saya iya makanya tontonnya jangan di belakang di depan itu ditonton di youtube saya itu penggambaran semuanya kalau orang mau tau saya kalau mau minta tolong saya nanti kadang-kadang anak-anak itu maunya shortcut jadi pangkas-pangkas saya anak teleponnya langsung ditelepon iya kayak sampe niki walaupun bian ketemu walaupun bian tau ngomong tapi kan gak ngeliat profil nah ini yang menjadikan orang itu lebih mudah ditipu oh iya bener mas coba kalau saya jadi penipu sampe nis ngomong loh orang puluh juta wah duwe tapi dalam benak saya kakean mbak nek uang penipu kan seneng wisan iya wana cerah-cerah wadi nek lah nomor telepon wis dicekel wisan tapi kan aku gak begitu kan saya tadi bilang 2 juta untuk kos-kosan 6.000 sampe 8.000 itu kalo potongan itu pun wis pahal potongan segitu yang bener itu biasanya membayar cash 4.000 sampe 5.000 wis gak pake potongan biaya di makau itu murah untuk jeng pembantu gak usah agent langsung majikannya sendiri dateng ke kantornya itu bisa makanya kan temenku kemarin nyari temen ada gak mas dari hongkong ini ada nenekku butuh anak oh iya wes tak kasih nomornya gitu kan biar dia urus sendiri biar bayarnya gak lahak gak mahal aku tau gitu kalo di hongkong itu di makau gak serumit di hongkong itu malah kemarin aku gak siduh pulang indonesia mas malah malah pemakau woy gak lah sampe gak telpon aku ya Allah raket pikiran lagi utik-utik hp kuki berusak abe itu mau lagi tak utik-utik kok sengkepandem-kandem aku hiling mas andro bisa bantu soalnya kemarin itu aku telpon sama bu Anna itu gak diangkat akhirnya ini mau tak hiling-hiling ini sempur kenalan pun di hongkong ya nah terakhir jendengan mentok jadi iya wes mentok nemu solusi paling tidak punya pandangan iya mas pertahankan di hongkong aja dulu makau itu second opinion menurut saya selama sampe gak berkasus masih so cuman kan gak tau PT nya sampean sampean gak melok saya sampean melok mesun ini juga boleh melok saya juga gak boleh PT nya agentnya apa mas saya ini saya gak pake PT saya gak pake agent kalau sama saya masukkan biodata kita tawarkan ke 9 agent atau 11 agent jadi nanti interview cepet iya no nah nanti begitu agent A punya majikannya kan A berarti agentnya A PT ini nanti yo A yang berhubungan sama mereka paham gak cik mas ini ceritanya detail ya suatu ceritanya cik keinginannya kan saya mau pulang saya ditawari sama agency ngomong gini duk kamu cari majikan lagi enggak pikiran saya saya enggak balik karena juga suami gak boleh yo mas yo tantang tokomah itu asli ini rak ruasan lo mas balik terus terus lah ditelepon sama imigrasi lagi yang ditanya cece kamu fun like di hongkong gak kalau kamu fun like ke hongkong kerja lagi biar nanti majikanmu itu bantu kamu ngomong gak imigrasi bilang gitu si itu agent apa imigrasi si agent apa imigrasi isi nelfon itu imigrasi mas imigrasi langsung iyo dari emang sampein masalah yopo sebentar aku potong kan aku kan iya masalah yopo sampein nah aku kan notis sama majikan terus notis sama majikan kan kayaknya majikan saya tuh gak terima terus santinya bilangnya aku mau di notis sama dia gak masalah ngomong surat notis bata kasih nah gara-gara saya notis itu satu majikan majikan lakiku bangsam kocoknya barangnya yang mendem loh mas masuk yang mendem untuk itu jadi aku gak seneng terus terus akhirnya aku metu terus anaknya kan juga nakal pas aneh aku bapak ibu ini mendeman kabeh jadi anaknya ini gak diurus sih terus akhirnya aku pulang tuh nah akhirnya inginan ini aku putuskan tidak bali lagi ternyata aku marah kerasan aku pengen bali oke oke sebentar berarti pulang sampai notis kan iya notis sampai yang nge-break kan bukan bukan di interminate sama dia kan nek saya saya kasih notis sama dia ya berarti break toh sama oke iya sama sebentar sama agent jangan kasih sama misu ini jangan kasih ini apa namanya keterangan kamu kenapa-kenapa biar dia sendiri yang ngurus gitu oke terus akhirnya aku saya notis saya gak tau saya ngirim ke saya ngirim ke notice itu dikasih ke majikan perempuan kan majikan perempuan itu bilang gini gak usah kamu kasih ke agensimu biar nanti saya yang langsung irim ke imigrasi bilang gitu oke weh terus selanjutnya kok imigrasi sampai telpon gimana ya bilangin cuman kamu kembali gak kalau kamu kembali lagi majikan kamu akan membantu berarti itu berarti visa sampean gak dipedot itu sampai pulang beneran mas ibu iya nah buktinya imigrasi telpon karena imigrasi imigrasi tahu status sampean itu tidak ada di hongkong makanya terus sampean ditelepon soalnya majikan masih membuka visa itu kalau majikan sudah menutup imigrasi gak akan telpon jadi kan imigrasi imigrasi ini bertanya kenapa visa anak ini masih hidup tapi kok posisinya di indonesiannya terlalu lama berapa bulan coba saya di rumah pas kemarin kemarin tuh hampir 3 bulan pas telpon imigrasi tuh sampein berapa bulan 3 bulan nah berarti itu belum diputus makanya imigrasi telpon sampein oh gitu iya terus saya bilang saya gak kembali lagi ke hongkong di rumah sudah gak gak boleh kerja gitu terus pemas ya gak apa-apa ya weh di cut visa sampein di cut berarti tidak ada catatan rekod buruk sampein dari majikan tapi majikan saya masih baik mas ya baik kan gak mendem gak mendem gak mendem kan gak baik maksudnya dari dari nenek itu loh kan masih ada komunikasi katanya Susi kapan kami kembali lagi ke hongkong iya oke sebentar aku potong sorry sekali lagi iya iya oke nek waras kan baik nek mendem kan sampein kan komplainnya kan pada waktu mendem iya to iya lah itu cerita berarti sampein itu sebenarnya masih dibutuhkan dan mereka gak nganggep komplainan sampean atau bisa jadi agent atau bisa agentnya gak ngomong dibiarin aja yaudah majikannya memang kayak gitu kok bisa dipahami emang saya tuh kemarin waktu mau komplain sama ini ditulisan imigrasi tuh katanya gak usah dikasih nah yang ngasih itu sama dada dada itu yang ngasih sama kayak imigrasi sendiri nah berarti yaudah berarti oke kita gak perlu bahas itu gak usah bahas itu sekarang intinya sampein masih mau balik gak kalau sampein masih mau balik ya jawabannya itu kalau sampein tadi sama imigrasi sudah jawab saya gak balik saya disini berarti dikat itu bisa-sampayan artinya terhitung sampein break atau putus kontrak ya pokoknya terminit lah mau di terminit majikan ataupun diputus sampein tapi imigrasi akan imigrasi nelfon sampein itu the best paham gak ya terakhir majikan majikan perempuan saya bilang gini mas cece kamu bener pulang Indonesia atau masih di Hongkong kalau kamu masih di Hongkong tiket kamu nanti tak kasih uang ya saya gak repot-repot beli tiket untuk kamu nah memang saya bener pulang ditelepon sama dipastikan sama neneknya sama kakeknya susi kamu dimana kayak gitu ya saya dirumah ya tak fotoin rumah terus ya mereka masih hubungan masih kaya majikan biasa oke sekarang pertanyaan sampein sampein mau ke Hongkong balik ke sana atau cari majikan sendiri saya pikirannya pengen balik tapi prosesnya cepat gampang ya weh majikan sampein kasihin nomor agentku dia biar nelfon enak tau majikan yang kemarin itu loh tapi ya leh sampein kan aku tadi pertanyaannya sampein gak pahami sampein balik memajikan apa gak boleh majikan dewe eh anak itu aku gak boleh enak emas majikan sosial dewe aku gak boleh enak oke itu ya weh ya weh sampein kalo mau proses ke saya ya pake biodata aja mbak Lek biasa kayak cuci tapi gini mas iki kan jarennya nengguni PT juga eh kalau neng karun jeneng kan tetep lewat melalui PT tau mas engkau melabui tetep neng PT nah tau semua ke dari Indonesia itu overseas itu pasti lewat PT mbak E tapi ada yang dateng ke PT dulu cari majikan yang ada tapi kalo saya sistemnya sampein dirumah dulu cocok-cocokkan sama majikan setelah majikan cocok baru masuk ke PT ke PT-nya pun kalo sudah mau berangkat nah iki mas genteng kendalanya kan aku kan kemarin dataku ya mas selamat menikmati